Tutorial membuat e-invoice ralali.com Masuk melalui fitur e-invoice, Anda akan diarahkan ke halaman e-invoice. Pilih buat e-invoice. Anda akan diminta untuk melengkapi nomor rekening untuk mempermudah proses pencairan dana. Setelah melengkapi nomor rekening, Anda bisa memulai membuat e-invoice. Lengkapi segala informasi yang diminta, lalu pilih lanjutkan. Pastikan segala informasi yang diisi sudah benar. Karena e-invoice yang sudah dibuat, tidak dapat dibatalkan. E-invoice berhasil dibuat dan dikirim otomatis ke mitra Anda. Anda juga bisa membagikan link pengingat pembayaran melalui WhatsApp. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.